Shafi'i, salah seorang warga yang tinggal di jorong kampung Padang Paramandare, Negeri Ayamanggi, Kejamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, terkejut. Dia tak henti-hentinya mengucap syukur ketika Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi dan rombongan berkunjung ke rumahnya. Sebab, saat dia bersama keluarganya yang sedang bersantap sahur, tiba-tiba dari depan rumahnya terdengar seseorang yang sedang mengutuk pintu. Seseorang yang sedang mengutuk pintu rumah Shafi'i, ternyata orang nomor satu di Sumatera Barat, Gubernur Sumbar, Mahyildi, bersama tim singgah sahur pemerintah Provinsi Sumbar. Dalam kunjungan mendadak itu, tanpa sepengetahuan Shafi'i, saat makan sahur bersama keluarga, ditemui oleh rombongan Gubernur Sumbar yang akan melakukan perbaikan rumah atau bedah rumah yang sudah lama dihuninya bersama istri dan tujuh orang anaknya, beserta mertua perempuannya. Suasana haru dan bahagia terlihat di wajahnya yang tak percaya, seorang Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, datang ke rumahnya untuk bersantap sahur bersama. Menurut Shafi'i, baru kali ini ada seorang Gubernur yang datang untuk bersantap sahur bersama warga-warga yang kurang mampu. Bapak dari tujuh orang anak yang sehari-hari berprofesi sebagai buru serabutan dan bertani ini, selama ini hanya mengetahui Gubernur Sumbar Mahyildi melalui gambar-gambar yang terpajang. Namun saat bersantap sahur, Gubernur Sumbar Mahyildi berbincang-bincang bersama Shafi'i dan menanyakan berapa orang anaknya. Melihat rumah yang dihuni Shafi'i, Gubernur Sumbar sangat prihatin. Rumah tua semipermanen itu memiliki tiga ruangan yang disekat memakai triplek yang terlihat sudah lapu. Belum lagi lantai yang sudah banyak berlobang, akibat banyaknya corsemen pecah yang termakan usia. Kemudian Gubernur Sumbar menyampaikan tujuannya untuk berkunjung ke rumah keluarga Shafi'i, yaitu ingin memperbaiki rumah karena masuk dalam program bantuan bedah rumah tidak layak huni dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah berharap adanya program RTLH ini tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, melainkan juga warga desa yang ikut bergotong royong membantu proses perbaikan. Ini sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat guna mengurangi kemiskinan di desa tersebut. Gubernur juga memberikan bantuan Rp25 juta untuk perenovasi rumah. Alhamdulillah kita sekarang ini di Pasaman, tapenya di kampung Padang. Eh ya, wakil di Padang, sebuah kampung Padang lah. Ya, itu kampung Padang. Itu di kampung. Kampung, ya. Alhamdulillah. Dan kemudian kita bertemu, Jakarta, Pak Yanis Mar, kemudian Pak Syafi'i, dan insyaAllah kita bersama dengan Basnas Provinsi Sumatera Barat akan memberikan bantuan untuk pembangunan rumah Rp25 juta dan kemudian juga ditambah tadi untuk lebaran. Dan kemudian insyaAllah, Alhamdulillah kita sudah makan bersama di sini. Terima kasih, Mak. Ya, atas izinnya makan bersama Siko. Dan kemudian insyaAllah ini cucu-cucu beliau ini. Ini manis-manis, kagagah-kagah ini. Ini pintar-pintar. Ada dua jus, ada satu jus. Ini insyaAllah mulai, ini rasid mulai menghafal. Kemudian insyaAllah ini menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran, hafizah dan hafiz, ya. Yang akan memberikan makota pada orang tua aja nanti, ya. Ya, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Namun, awak menyok tahu di gambar. Dan Alhamdulillah, ini beliau dah bisa bahas-bahas. Jua keluarga, jua-jua peribadi, dan jua anak-anak. Sangat berbahagia sekali. Dan kami dari Atinama Keluarga berdoa semoga Bu Yago sukses dalam memimpin Sumatera Barat ke depan dan bisa menjadi contoh suri teladan bagi pejabat-pejabat yang lain untuk mengayomi dan melayani masyarakatnya. Dari pasaman Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.